bagian yang kedua penulis hafizullah ta'ala membahas secara khusus tentang sejarah hidup rasulullah s.a.w di dalam bagian ini terdapat 6 bab besar ada pun bab yang pertama beliau membahas tentang masa sebelum diutusnya rasulullah s.a.w dalam bab ini terdapat 10 pembahasan penting ada pun pembahasan yang pertama tentang kelahirannya s.a.w rasulullah s.a.w dilahirkan di kota makkah pada tahun gajah hari senin bulan rabiul awal 53 tahun sebelum hijrah bertapatan dengan tahun 571 masehi peristiwa pasukan bergajah merupakan sebuah karunia yang Allah s.w.t persembahkan untuk nabinya di masa kelahirannya dan juga untuk Ka'bah Baitullah pembahasan yang kedua ayahandanya ayahandanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib ia wafat ketika Rasulullah s.a.w di dalam kandungan ibunya maka beliau s.a.w terlahir dalam keadaan yatim pembahasan yang ketiga ibundanya ibundanya adalah Amina binti Wahab dari Bani Zuhrah ia wafat ketika Rasulullah s.a.w belum genap berumur 7 tahun pembahasan yang keempat penanggung jawab penanggung jawab setelah ayahnya sepeninggal ibunya beliau s.a.w ditanggung oleh kakeknya Abdul Muttalib lalu kakeknya wafat ketika beliau berumur 8 tahun kemudian beliau ditanggung oleh paman kandungnya Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdul Muttalib pembahasan yang kelima ibu susu Rasulullah s.a.w ada dua orang wanita yang pernah menyusui Rasulullah s.a.w yang pertama adalah Thuwaibah ia adalah budaknya Abu Lahab yang telah merdeka ia menyusui Nabi s.a.w bersama Abu Salama Abdullah bin Abdil Asad Al-Makhzumi radiyallahu anhu dengan susu putranya Masruh dan ia juga menyusui bersama mereka berdua paman Nabi s.a.w yang bernama Hamza bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu yang kedua Halima as Sa'adiyah ia menyusui Nabi s.a.w dengan susu putranya Abdullah yang merupakan saudara kandung dari Unaisah dan Juthamah yang dinamakan Syayma anak-anak dari Al-Harith bin Abdul Uzzah bin Rifaha Sa'adi dan ia juga menyusui bersamanya putra pamannya yang bernama Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu Pembahasan yang keenam para pengasuhnya penulis Hafizullah ta'ala menyebutkan lima orang wanita yang pernah mengasuh Rasulullah s.a.w yang pertama adalah ibunya yang bernama Aminah yang kedua Thuwaibah mantan Budak Abu Lahab yang ketiga Halimah binti Abi Thu'aib as Sa'adiyah yang keempat Syayma Syayma adalah putri dari Halimah as Sa'adiyah dan saudari sesesuan Nabi s.a.w dan iyalah yang datang kepada Nabi s.a.w bersama rombongan Kabila Hawazin maka Nabi s.a.w membentangkan selendangnya untuk Syayma dan mempersilahkan ia untuk duduk di atasnya sebagai bentuk perhatian kepadanya yang kelima diantara pengasuhnya juga adalah Ummu Ayman ia bernama Baraka Al-Habasyyah r.a Rasulullah s.a.w mewarisi wanita ini sebagai budak dari ayah beliau dan ia juga merupakan pengasuh beliau s.a.w ia merupakan wanita yang didatangi oleh Abu Bakar dan Umar r.a setelah wafatnya Nabi s.a.w yang ketika itu ia dalam keadaan menangis maka beliau berdua berkata kepadanya apa yang membuat engkau menangis wahai Ummu Ayman bukankah yang ada di sisi Allah s.a.w lebih baik untuk Rasulnya maka ia pun menjawab sesungguhnya aku tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah s.a.w lebih baik untuk Rasulnya dan sesungguhnya Rasulullah s.a.w telah pergi ke tempat yang lebih baik daripada yang sebelumnya akan tetapi aku menangis karena wahyu dari langit telah terputus dari kita sehingga sikapnya tersebut membuat hati Abu Bakar dan Umar tersentuh kemudian keduanya pun menangis bersamanya selamat menangis bersamanya